Halo anak-anak, coba sebelum kita masuk materi, Ibu ingin bertanya aktivitas yang sudah kita lakukan, menghitung denyut nadi. Adakah perbedaan jumlah denyut nadi per tiap satu menitnya antara aktivitas duduk saja, berjalan di tempat, dengan berlari di tempat? Ada, ada. Ada, betul sekali. Siapa tadi yang jawab, enggak? Tadi yang jawab siapa ya, nak? Saya, Ibu. Andrew. Andrew, ya? Ya, betul sekali. Perbedaannya apa? Coba, Andrew. Jelaskan. Kalau berjalan, kalau diem di tempat, kalau duduk biasa itu kan kayak tidak makan aktivitas, jadi nggak capek, jadi jadinya lebih dikit. Terus kalau berjalan di tempat, lebih capek lah daripada duduk di tempat, jadi lebih banyak. Terus kalau berlari itu lebih membuat capek daripada yang lain, jadi lebih mencapekan gitu. Iya, betul sekali. Jadi jumlah denyut nadi yang paling tinggi itu di aktivitas yang mana? Yang berlari lagi tepat, Ibu. Tepat sekali. Jadi semakin kita melakukan aktivitas berat, maka denyut nadi kita pun semakin cepat. Kita bisa pegang dada juga ya, biasa kalau lari gitu, nanti dihitung denyut nadi, ya wah cepat banget. Kenapa sih ini? Karena ini terkait dengan organ-organ pada sistem peredaran darah kita. Karena semakin kita banyak melakukan aktivitas, kita butuh energi yang makin banyak pula dan butuh suplai oksigen yang lebih banyak. Maka jantung akan ber-breakbook dengan kencang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, jadi kita udah ambil tadi istilah namanya jantung. Berarti jantung ini pasti terkait dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Oke, sekarang Ibu akan share screen ya, anak-anak. Kalian harus pahami baik-baik ya, tidak ada yang membuka hal-hal lain seperti HP atau ngantuk. Cuci muka kalau ngantuk. Sudah terlihat tidak, anak-anak? Sudah, sudah. Sudah ya, oke. Baik, materi kita kali ini yaitu mengenai sistem peredaran darah manusia. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama, kalian akan mampu menjelaskan fungsi darah. Lalu, mampu membedakan karakteristik jenis-jenis komponen darah. Dan, mampu menganalisis bagian bagian dari jantung. Mampu, mampu mengidentifikasi jenis-jenis pengguluh darah. Lalu, mampu menganalisis urutan peredaran darah manusia. Dan, mampu menjelaskan penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Serta, kalian juga akan mampu menjelaskan cara menjaga kesehatan sistem peredaran darah manusia. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, manfaatnya apa? Ini, ya. Oke, sekarang perhatikan gambar berikut. Ya, ini gambar apa anak-anak? Luka. Anak jatuh dari sepeda, terus kakinya luka. Tepat sekali, Rahsyat. Ada seorang anak yang belum main sepeda, tiba-tiba dia jatuh karena hilang peseimbangan. Nah, ternyata setelah dilihat di bagian kaki, di lututnya, itu luka mengeluarkan apa itu? Warna merah? Mampu darah. Mampu darah. Tepat sekali, ya. Jadi, lihat. Pernahkah bagian tubuh terluka, misalnya karena terjatuh akibat rumahnya sepeda? Coba, semuanya pernah tidak jatuh dari sepeda? Oke, sehat. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Hampir semua, ya. Pernah, Bu. Saya, Bu, kena sini, terus sini, terus sini, sakit. Waduh, iya. Berarti lagi kenceng-kencengan ya main sepedanya. Iya. Pasti kalian, apalagi anak-anak pasti pernah merasakan jatuh. Lalu, atau lagi lari tiba-tiba sandung, misalkan. Nah, itu biasanya lutut kita mengeluarkan darah. Darah kita, kalian udah pada tahu ya warnanya merah. Nah, ketika tubuhmu terluka, bagian tubuh yang terluka akan mengeluarkan darah. Setelah beberapa lama, darah yang awalnya keluar dari tubuh itu dapat berhenti. Bener nggak? Tiba-tiba? Iya. Iya. Tiba-tiba. Iya. 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 Nah setelah beberapa lama Darah yang awalnya keluar dari tubuh Dapat terhenti Bagaimana hal tersebut dapat terjadi Kalian tahu gak sih kenapa darah yang tarinya Keluarnya kair, yang menetes Lama-lama dia jadi kering Ada yang tahu tidak kenapa bisa Terjadi hal tersebut Darah kita yang tadinya cair Udah kelama-lama jadi ngering sendiri Coba yang bisa jawab Darah Darahnya kenapa Karena kenal darah Karena kenal darah Terus selain itu ada faktor lain tidak Ada lagi Yang mau menjawab Oke kita lanjut Apa sih sebenarnya fungsi darah bagi tubuh kita Nah ternyata Kenapa darah bisa mengeri Ini karena ada Yang namanya proses pembekuan darah Lalu bagaimana sih Proses pembekuan darah tersebut terjadi Nah untuk menjawab itu semua Mari kita belajar mengenai Sistem peredaran darah manusia Mari kita simak Yang di pojokan ini adalah gambar darah Ternyata darah itu memiliki komponen-komponen penyusun Yang pertama Dia berupa cairan Cairan ini disebut dengan plasma darah Lalu ada sel-sel darah Ternyata ada sel-sel darahnya nih Dia yang berbentuk padatan Jadi dari tiga jenis Ini sebenarnya waktu SD Kalian sudah belajar Suara ibu terdengar jelas kan ya anak-anak Jelas ya Jelas Ada coba sel darah merah Atau eritrosit Lalu apa lagi coba Pernah belajar kan Sel darah putih Sel darah putih Nama lainnya apa Sel darah putih Apa yuk Nama lain sel darah putih Leukosid Dan yang ketiga adalah Keping darah Atau trombosid Nah ini adalah bentuk gambarnya Ternyata Kita itu kan dia Kita manusia ini adalah Peredaran darah tertutup Ya anak-anak Jadi darah kita itu semuanya Melalui suatu pembuluh Yang panjang-panjang Kalau kita ibaratkan Kalau dalam hidup masa hari-hari itu Kayak abel Nah di dalam pembuluh ini Tersusunlah komponen-komponen darah Ada yang berbentuk cairan Namanya plasma Lalu ada keping darah Eritrosit Lalu ada leukosid Eh keping darah Sel darah merah itu Eritrosit Lalu leukosid itu adalah Sel darah putih Dan trombosid adalah Keping darah Lalu dengan komponen darah Yang berbeda-beda tersebut Masih-masih Emang fungsinya apa sih Apakah fungsinya sama Atau beda-beda Ya kenapa Ibu Ibu darah terlihat Padat Tapi Kenapa Rafi ya Kenapa Mengapa Mengapa Juga classroom Jadi Rafi Pertanyaannya tadi gini Kenapa keping darah Sel darah itu Terlihat cair Kalau keluar dari tubuh kita Nah iya Karena Ternyata Si Yang berbentuk padatan Si sel darah ini Dia Ukurannya kan sangat kecil Jadi dia bergabung Menjadi satu Dengan plasma darah Nah untuk melihat Apakah dia berupa padatan Atau tidak Bisa kita lakukan Untuk pemisahan Antara plasma darah Dengan sel-sel darah Yaitu Dengan cara Pemisahan Campuran Pernah belajar Di pelajaran kimia Yaitu Dengan teknik Sentrifugasi Itu bisa dipisah Nanti kelihatan Yang sel-sel darahnya Akan Berada di paling bawah Rupa indapan Tuh ya Lanjut ya Fungsi komponen darah Itu apa Nah yang pertama Plasma darah Ternyata plasma darah Memiliki fungsi Mengangkut Sari-sari makanan Lalu juga Zat Sisa metabolisme Dan gas pernafasan Serta hormon Jadi ini terkait Sama sistem Pencernaan Pada manusia Yang sudah kita pelajari Sebelumnya Jadi kan Sari-sari makanan Yang sudah diserap Melalui usus-usus Harus Akan diedarkan Keseluruh sel tubuh Melalui Pembuluh Darah Lanjut Kalau sel darah merah Atau eritrosit Fungsinya apa sih Nah dia Mengangkut Oksigen Dan karbon Dioksida Sedangkan Sel darah putih Atau levosit Fungsinya Untuk pertahanan Pertahanan dari apa Yaitu Kekebalan tubuh Dari Hikuman penyakit Penyakit yang masuk Ya Selanjutnya Kalau keping Darah Atau trombosit Fungsinya apa Dia berfungsi Untuk pembekuan darah Tadi Jadi sudah terjawab Kenapa Kalau kita keluarin Kalau luka Keluar darah Yang cahit Lama-lama Dia akan mengering Nah ini Karena ada Si Trombosit Yang berfungsi Untuk Membekukan Darah Ya Lanjut Oke Ini gambar Lebih jelasnya Komponen dari darah Ada pembuluh darah Sedara putih Bentuknya seperti apa Ada plasma darah Trombosit Dan Erythrosin Sekarang Apa sih Perbedaannya Lebih jauh Mengenai Erythrosin Leuposit Dan trombosit Ini adalah Tabel perbedaannya Ternyata Dalam 1 mm3 Itu sama dengan 1 tetes Kurang lebih Di sel darah merah Itu jumlahnya Di manusia yang orang Kurang lebih 5 juta Coba bayangkan Dalam 1 tetes 5 juta Erythrosin Berarti ukurannya Kalian bisa bayangkan Sangat kecil sekali Sedangkan Kalau leuposit Kurang lebih 7 ribu Per mm3 Dan trombosit Kurang lebih 300 ribu Per mm3 Apakah jumlah Ini Ini kan rata-rata Kurang lebih Apakah bisa naik Turun Di danang-anak Bisa tidak Halo Bisa sekali Betul Pelangi ya Jadi Nanti Kalau ternyata Erythrosin Sangat jauh Turun Jumlahnya Nah ini Kita termasuk Kategori sehat Atau ternyata Bisa mengalami Penyakit Nah ini nanti Kita akan mencari tahu Kalau leuposit Ternyata Tiba-tiba Tinggi Sekali Jumlahnya Nah ini akan Mengalami Gemguan Atau penyakit Atau tidak Nah ini akan Sangat berpengaruh Dari jumlah Erythrosin Leuposit Dan trombosit Yang ada di tubuh kita Kemudian dari Segi bentuk Erythrosin itu Bentuknya Biconcuff Biconcuff Itu artinya Cekung di tengah Ya Kalau leuposit Dia bentuknya Tidak beraturan Trombosit pun Tidak beraturan Inti sel Pada manusia Sel darah Yang hanya punya Inti itu Yang punya inti itu Hanya sel darah Merah Atau erythrosin Leuposit Dan trombosit Eh sorry Yang punya itu Hanya leukosit Yang punya inti sel Sedangkan Yang erythrosin Dan trombosit Tidak punya inti sel Dan ada zat Yang namanya Hemoglobin Hemoglobin ini Dipunyai oleh Sel darah Merah Jadi dia ini Adalah zat warna Makanya kenapa Darah pada manusia Itu warnanya Merah Karena ada Hemoglobin ini Selain itu Hemoglobin juga Berfungsi untuk Mengikat Oksigen Ya Nah masing-masing Tadi fungsinya Sudah dijelaskan ya Erythrosin kan tadi Menganggut oksigen Dan CO2 Leuposit Untuk kebalan tubuh Dari berbagai jenis Penyakit Dan trombosit Untuk Pembekuan Darah Sampai sini Ada yang mau ditanyakan Anak-anak Paham ya Ibu tidak terlalu cepat kan Halo Enggak Oke lanjut Nah tadi Kita akan Menjelaskan Proses Pembekuan darah Kenapa darah Yang tadinya keluar Netes 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 Lama-lama Jadi kering Nah ada yang berperan Tadi Trombositnya itu Si trombosit Akan diproduksi Lebih banyak Di areal Bagian tubuh kita Yang luka Kemudian trombosit tersebut Akan pecah Dan Mengeluarkan Suatu enzim Yang namanya Trombokinase Nah Trombokinase ini Akan mengasihkan Protombin Protombin ini Protein Tapi dia masih Dalam bentuk pro Pro itu berarti Dia belum aktif Maka diaktifkanlah Dengan vitamin K Dan ion kalsium Menjadi trombin Dan trombin Akan menghasilkan Fibrinogen Nah Fibrinogen ini Akan berubah Menjadi benang-benang Fibrin yang akan Merajut Darah yang keluar Tadi itu Sehingga dia akan Mengalami proses Pembekuan Darah Jadi tidak Ngalir terus Coba kalian bayangkan Kalau kita luka Darah kita Netes terus Bahaya tidak Bahaya tidak Bahaya nanti kita Keilangan darah Nanti kita Betul sekali Nanti kita Kekurangan darah Makanya dengan Mekanisme tubuh kita Ini udah canggih Sekali Diciptakan Tapi kalau misalkan Dikasih betadine Cara pembukuan darah Lebih cepat Pembukuan darahnya Lebih cepat Ya Betadine ini Dia mengandung Senyawa Untuk Mempercepat Pembukuan darah Ya Lanjut ya Nah kita sekarang Akan bahas Mengenai organ Peredaran darah Organ peredaran darah Ternyata dibagi Menjadi dua Yang pertama Ada yang namanya Jantung Pasti udah pernah Tau bentuk jantung Itu seperti apa Seperti ini Anak-anak Ya Lalu organ yang kedua Adalah Pembulu darah Nah kurang lebih Bentuknya seperti ini Oke Kita lanjut ya Kita bahas Satu persatu Jantung terlebih dahulu Ya ini gambar aslinya Jantung itu seperti ini Nah Coba perhatikan Baik-baik Sekarang ibu mau tanya Letak jantung kita itu Adanya di sebelah mana sih Coba pegang semua Sebelah mana Kiri ibu Kiri perut atau dada 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 ibu Coba Dada ibu Dipegang dengan tangan kalian Kiri dada Ya betul sekali Nah Kerasa berdetak tidak Berdebu Ya Apalagi Kalau lagi deg-degan nih Misalkan lagi ngerasa takut Atau lagi ngerasa nervous Ya Pengen tampil di depan kelas Misalkan Atau ketika lagi Senang akan sesuatu Nah itu biasanya Deguk jantungnya itu Lebih terpacu Nah Disini ternyata benar Sekali jawaban kalian Jantung letaknya Di dalam Rongga dada Sebelah kiri Fungsinya apa? Fungsi jantung Sangat vital sekali Yaitu untuk Memompah darah Keseluruh tubuh Jadi ini ada Organ vital Jadi kalau Jantung ini Mengenami masalah Misalkan tersumbat Dengan pola Makanannya Tidak sehat Nah ini akan Sangat bahaya Makanya Banyak sekali orang Terkena penyakit jantung Kalau dia tiba-tiba Jantungnya berhenti Beretak Bisa ditolong Tidak Nah itu biasanya Penanganannya Harus sangat cepat Kalau tidak Sangat cepat Ya akan Minggal Karena Kurangan oksigen Ya anak-anak Lanjut Ukuran jantung Pada orang dewasa Itu kira-kira Sekepal tangan Kepalan tangan kita Nah jantung pada manusia Ternyata Ini dari gambar yang ini Dibagi menjadi Empat ruang Di dalamnya itu ada Ruangannya Ada rongga-rongganya Yang pertama Adalah Seram di kanan Atau istilahnya Atrium kanan Fungsinya apa? Untuk Menerima Darah Dari seluruh tubuh Sedangkan Ada juga Sampingnya lagi Seram di kiri Namanya Atau atrium kiri Fungsinya Kalau tadi menerima Darah dari seluruh tubuh Kalau yang selambik kiri Menerima darah Dari paru-paru Dan Bagian bawah Itu namanya Bilik Ada bilik kanan Ada bilik kiri juga Bilik kanan Nama lainnya Ventricle kanan Fungsinya Memompah Darah Ke paru-paru Kalau bilik kiri Atau ventricle kiri Dia fungsinya Memompah Darah Ke seluruh Tubuh Nah Ternyata Antara Serambi Sama Bilik Itu Ada katup Atau Selaput Yang membatasi Nah Di bagian kanan Antara Serambi kanan Dan bilik kanan Namanya Katup Trikuspidalis Sedangkan Antara Serambi kiri Dan bilik kiri Nama katup Yang membatasinya Adalah Bikuspidalis Lalu Ternyata Dinding otot Bilik itu Lebih tebal Dibandingkan Serambi Dan keuangannya Juga lebih besar Dibandingkan Serambi Kenapa Hal ini Terkait dengan Kerja bilik Yang lebih berat Dibandingkan Serambi Dan Otot Yang paling tebal Itu dipunyai Oleh Bilik kiri Karena Bilik kiri ini Berfungsi Memompadara Keseluruh Tubuh Lalu Cara kerja jantung Memompadara itu Dengan cara Berkontraksi Dan Berelaksasi Berkontraksi itu Dia mengempis Berelaksasi berarti Mengembang lagi Jadi mengempis Mengembang Mengempis Mengembang Makanya Kenapa dia Bisa Terasa Berbenyut Berdetak Nah Sehingga Itu Jawabannya Karena dia Berkontraksi Berkelaksasi Berkontraksi Berkelaksasi Seperti itu Anak-anak Nah Lebih jelasnya Perhatikan Gambar Di depan ini Tadi yang sudah Ibu jelaskan Ini adalah Gambar Sibah Nah Ini Ini yang tadi Kelihatan ya Lesernya ya Ini adalah Atrium kanan Atrium itu Serambi atau Bilik Sina Halo Serambi Serambi Jadi Serambi itu Letaknya yang di atas Gambarnya itu Berlawanan dengan Arah kita Jadi mengikuti Gambar Kalau Kita tangan kanan Berarti di gambar itu Kiri Kalau tangan Tangan kiri Di kita Berarti dia bagian Kanan Nah ini adalah Atrium kanan Berarti sebelahnya Adalah Atrium kiri Dan bagian bawahnya Nah lihat ini Ini adalah Ventricle Atau bilik kanan Yang ini Dan ini adalah Bilik kiri Nah ini dibatasi nih Antara Atrium kanan Dan ventricle kanan Namanya Katuk Trikuspidalis Sedangkan Antara Atrium kiri Dengan Ventricle kiri Namanya Katuk mitral Atau Bikuspidalis Jadi Di sini Selain Bagian-bagian Jantung Itu juga Ada Pembuluh darah Yang Akan berhubungan Dengan kerja jantung Mengalirkan darah Nah jantung ini Dilapisi oleh Pembungkus pelindung Namanya Perikardium Ya anak-anak Nah ini lihat Ada Apa namanya Pembuluh darah Yang warna biru Sebenarnya Pembuluh darah ini Untuk membedakan Saja warnanya Aslinya Sebenarnya sama Biru itu Untuk vena Sedangkan Merah itu Untuk arteri Ini hanya Untuk membedakan Saja Nanti kita akan Bahas mengenai Jenis-jenis Pembuluh darah Ini kita sepintas dulu Lihat Ada yang namanya Vena Kava Superior Dan ada yang namanya Vena Kava Inferior Superior itu Berarti Dari Bagian tubuh Atas Dari kepala Sampai dada Sedangkan Kalau inferior Itu dari dada Sampai kaki Dia mengalirkan Darah Masuk Ke dalam Jantung Jadi dari bagian Bawah Vena Kava Inferior Masuk Ke jantung Dan dari bagian Atas Vena Kava Superior Masuk Ke bagian Jantung Berarti Ini Darah Dari seluruh Tubuh Itu diterima Oleh Atrium Kanan Atau Serambi Kanan Darah Dari seluruh Tubuh Itu Kayak Akan Apa Dia Kayak Akan Karbon Yoksida Nah Kalau sudah Diterima Maka Dia akan Dilanjutkan Ke ventricle Kanan Dari Ventricle Kanan Dia Akan Masuk Ke Jantung Atau Melalui Apa Melalui Arteri Pulmonalis Ya Nih Si Arteri Pulmonalis Nih Dituker Kemudian Misalkan Paru-parunya Di bagian Atas Dituker Antara CO2 Sama Oksigen Yang masuk Melalui Saluran Penapasan Kita Namanya Di bagian Alveolus Sudah dituker CO2-nya Sama Oksigen Nah Berarti Darah Yang Kayakan Oksigen Masuk Lagi Ke Jantung Kita Melalui Venapulmonalis Venapulmonalis Kiri Venapulmonalis Kanan Masuk Ke bagian Atrium Kiri Atau Bilih Kiri Nah Dari Bilih Kiri Akan Dimasukin Ke Ventricle Kiri Atau Bilih Kiri Nah Bilih Kiri Ini Tugasnya Dia Memumpah Darah Keseluruh Jadi Ototnya Coba kalian lihat Otot Dinding Jantungnya Dia Paling Tebal Nah Masuk Keseluruh Tubuhnya Itu Melalui Apa Melalui Aorta Lihat Besar Sekali Pemudaranya Jadi Aorta Itu Ada Arteri Terbesar Dalam Tubuh Kita Nah Dari Aorta Nanti Dia Bersama Lagi Dengan Menjadi Arteri Dan Diedarkanlah Oksigen Keseluruh Tubuh Kita Melalui Arteri Yang Kaya Akan Oksigen Lalu Di Pembuluh Darah Di Sel-sel Tubuh Kita Ada Pembuluh Darah Papiler Nah Dituker Lagi Dari Hasil Respirasi Sel Sudah Dipakai Oksigen Untuk Aktifitas Kita Nah Sisa Gasnya Itu CO2 CO2 Berarti Dibawa Lagi Sama Vena Masuk Lagi Ke Jantung Paru Paru Balik Lagi Ke Jantung Dan Seterusnya Jadi Siklusnya Terus Berulang Selama Kita Hidup Semakin Berat Aktifitas Kita Maka Kerja Jantung Juga Semakin Cepat Lanjut Nah Sekarang Kita Bahas Pembuluh Darah Tadi Kurang Lebih Sudah Dibahas Sepintas Nah Dalam Sistem Peredaran Darah Manusia Terdapat Tiga Jenis Pembuluh Darah Ada Pertama Pembuluh Nadi Pembuluh Nadi Tadi Kita Bahas Nama Lainnya Adalah Arten Sedangkan Yang kedua Adalah Pembuluh Balik Nama Lainnya Adalah Vena Dan Pembuluh Kapiler Ini Lihat Ini arteri Ini Vena Ini Kapiler Di Tengah Nanti Arteri Akan Mengalami Percabangan Namanya Arteriola Pembuluh Lainnya Kapiler Lainnya Kapiler Akan Bergabung Lainnya Menjadi Venula Venula Akan Bergabung Menjadi Satu Menjadi Pembuluh Darah Vena Arteri Berfungsi Mengalirkan Darah Yang Kayakkan Oksigen Dari Jantung Ke Organ Organ Di Seluruh Tubuh Nah Di Dalam Organ Organ Tubuh Arteri Bercabang Menjadi Arterion Yang Tadi Sudah Menjelaskan Pembuluh Yang Berukuran Lebih Kecil Yang Mengalirkan Darah Ke Pembuluh Kapiler Sedangkan Pembuluh Kapiler Itu Apa Yaitu Pembuluh Terkecil Yang Sangat Halus Berjinding Tipis Dan Berpori Yang Langsung Berhubungan Dengan Sel Sel Jaringan Tubuh Kita Jadi Pada Pembuluh Kapiler Inilah Terjadi Pertukaran Antara Oksigen Yang Tadi Dibawa Oleh Si Arteri Arteriola Atau Arteri Dengan Karbon Dioksida Dari Hasil Pelepasan Respirasi Sel Nah Si CO2 Itu Berarti Diikat Sama Pembuluh Darah Vena Kemudian Kemudian Pembuluh Kapiler Mengalirkan Darah Ke Venula Yaitu Pembuluh Kecil Hasil Dari Percabangan Vena Venula Akan Saling Bertemu Dambis Satu Menjadi Vena Yaitu Pembuluh Yang Membawa Darah Kaya Akan Karbon Dioksida Menuju Jantung Kembali Silahkan Yang mau Cuci Muka Lanjut Boleh Raffi Tadi Sudah Kita Bahas Arteri Terbesar Disebut Aorta Sedangkan Vena Terbesar Namanya Adalah Vena Kafa Tadi Ada Dua Vena Kafa Inferior Dan Vena Kafa Superior Nah Jenis-jenis Pembuluh Darah Tadi Sudah Kita Bahas Kurang Lebih Gambarnya Seperti Ini Arteri Ini Besar Vena Juga Besar Lalu Dia Mengalami Cabangan Arteriol Dan Venula Nah Bercaban-cabang Lagi Ketemulah Di Kapiler Kapiler Inilah Tempat Terjadinya Pertukaran Oksigen Dengan Karbon Dioksida Jadi Dari Arteri Yang Bawa Oksigen Ditukar Di Kapiler Ini Menjadi CO2 Masuk Lagi Melalui Venula Dan Vena Kembali Lagi Ke Jantung Lalu Perbedaannya Apa Antara Arteri Selain Membawa Oksigen Dan Karbon Dioksida Ya Pertama Arah Aliran Darah Kalau Arteri Itu Dari Jantung Tadi Udah Jelas Kalau Vena Kembali Ke Jantung Atau Menuju Ke Jantung Denyutnya Ternyata Kalau Penggul Arteri Denyutnya Terasa Sedangkan Vena Tidak Terasa Maka Ketika Kita Menghitung Denyut Nadi Nadi Itu Nama Lain Arteri Berarti Arteri Kan Makanya Terasa Lalu Dinding Pembulu Arteri Itu Tebal Kuat Dan Elastis Karena Aliran Darah Teras Sedangkan Kalau Vena Dia tipis Dan Tidak Elastis Lokasinya Arteri Itu Jauh Dari Permukaan Tubuh Sedangkan Vena Dekat Permukaan Tubuh Jumlah Katuk Arteri Cuma Satu Yaitu Pada Pangkal Jantung Sedangkan Vena Banyak Sepanjang Pembulu Oleh Karena Itu Aliran Darah Pada Vena Itu Pelan Pelan Tidak Deras Sedangkan Arteri Dia Sangat Deras Sekali Jika Terluka Darah Akan Memancar Kalau Arteri Kalau Vena Dia Hanya Menetes Saja Bedanya Apa Contohnya Kalau Kita Ketusuk Jarum Atau Mau Cek Gulungan Darah Itu Biasanya Yang Ditusuk Itu Ujung Jari Kita Nah Itu Darahnya Memancar Atau Menetes Kalau Ujung Jari Kita Ditusuk Itu Memancar Atau Menetes Keluar Darahnya Menetes Karena Yang Kena Itu Adalah Pembulu Darah Vena Beda Dengan Kalau Kita Idul Kurban Idul Kurban Biasanya Kenapa Alasannya Kambing Atau Satu Itu Disembelinya Di Bagian Leher Kenapa Nggak Dikaki Kenapa Di Kakinya Atau Biar Matinya Cepat Betul Sekali Biar Dia Matinya Cepat Kita Tidak Menyiksa Hewan Tersebut Biar Rasa Sakitnya Rasanya Sekejap Karena Di Leher Ini Ada Pembunadi Jadi Yang Kena Arterinya Sehingga Darah Akan Muncrat Memancar Nah Itu Keluar Darahnya Cepat Jadi Dia Akan Matinya Cepat Betul Sekali Itu Bedanya Kalau Arteri Darah Memancar Vena Darah Menepes Lalu Kandungan Darahnya Tadi Udah Dijelaskan Arteri Kayakan Oksigen Sedangkan Vena Kayakan Parbon Dioksida Lanjut Tadi Kita Udah Bahas Mengenai Pembulu Darah Lalu Ada Jenis Peredaran Darah Pada Manusia Ada Dua Peredaran Darah Kecil Yaitu Peredaran Darah Dari Jantung Ke Paru Paru Balik Lagi Ke Jantung Sedangkan Peredaran Darah Besar Dari Jantung Ke Seluruh Tubuh Balik Lagi Ke Jantung Itu Bedanya Kalau Peredaran Darah Kecil Kata Kucinya Ke Paru Paru Kalau Peredaran Darah Besar Ke Seluruh Tubuh Ini Atau Lebih Detail Bagian Jantung Dari Bilik Kanan Ke Paru Paru Diterima Lagi Oleh Selambi Kiri Kalau Peredaran Darah Besar Dari Bilik Kiri Keseluruh Tubuh Diterima Lagi Oleh Jantung Di Bagian Selambi Kanan Nah Ini Adalah Gambar Sistem Peredaran Darah Pada Manusia Ini Gambar Jantung Di Tengah Ini Adalah Paru Paru Dan Ini Adalah Seluruh Tubuh Kita Jadi Urutannya Gini Perhatikan Baik Baik Ini Jangan Sampai Tidak Fokus Ini Sangat Penting Darah Dari Seluruh Tubuh Masuk Ke Bagian Jantung Berarti Dia Dari Vena Vena Superior Dan Inferior Masuk Ke Bagian Jantung Diterima Oleh Serambi Kanan Dari Serambi Kanan Masuk Ke Bilik Kanan Dari Bilik Kanan Dia Akan Masuk Ke Pembuluh Darah Menuju Jantung Namanya Adalah Arteri Pulmonalis Nah Kalau Arteri Pulmonalis Ini Kayakannya Karbon Dioksida Jadi Kalau Ada Kata Pulmonalis Dia Berlawanan Harusnya Arteri Biasanya Kayakan Oksigen Tapi Arteri Pulmonalis Kayakan CO2 Masuk Ke Paru Dituker Di bagian Alveolus Paru Yang Kayakan CO2 Tadi Yang Dibawa Dituker Dengan Oksigen Nah Sudah Sudah Masuk Masuk Lagi Ke Pembuluh Darah Menuju Jantung Namanya Vena Pulmonalis Masuk 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 Jantung Diterima 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 oleh Bagian Namanya Serambi Kiri Dari Serambi Kiri Masuk Ke Pilik Kiri Lalu Dari Pilik Kiri Dengan Aorta Aorta Ke Arteri Dia Akan Bercabang Ke Atas Dan Ke Bawah Masuk Keseluruh Tubuh Nah Diedarkannya Kesel Seluruh Tubuh Dia Akan Bertemu Di Kapiler Di Kapiler Dituker lagi CO2 Dengan Karbon Dioksida Masuk Lagi Ke Vena Ke Jantung Lagi Paru Paru Lagi Dan Seterusnya Jadi Bentuknya Siklus Berulang Selama Kita Hidup Lanjut Itu Mengenai Jantung Pembuluh Darah Dan Peredaran Darah Pada Manusia Sekarang Jenis-jenis Penyakit Itu Bisa Masih Menyerang Peredaran Darah Pada Manusia Nah Ini Kita Sudah Pasti Ada Yang Pernah Tahu Coba Ada Yang Tahu Tidak Jenis Penyakit Peredaran Darah Yang Kalian Ketau Sebelum Kita Bahas Ayo Sebutin Yang Udah Tahu Satu Nggak Tahu Semua Nih Mimisan Mimisan Betul Ada Lagi Tidak Trog Apa Trog Apa Rashad Nggak Jelas Trog Oh Iya Betul Sekali Rashad Leukimia Tepat Sekali Raditya Di kolom Chat Oke Ini udah Pada Pinter Berarti Kita Bahas Satu Per satu Ya Serangan Jantung Serangan Jantung Betul Sekali Endo Ini yang pertama Adanya namanya Anemia Anemia Itu apa Nak Kekurangan Darah Biasanya Ini kekurangan Darah Merah Gejalanya Itu Ciri-cirinya Pucat Wajahnya Pucat Lelah Lemes Terus Sering Pusing Matanya Berkunang-kunang Dan Gampang Pingsan Biasanya Cara Mengatasinya Apa Dengan Banyak Mengkonsumsi Makanan Yang Mengandung Zat Besi Atau FA Dan Vitamin B12 Nah Kalau Penderitanya Sudah Sangat Parah Sekali Anemianya Maka Dia Dibutuhkan Transfusi Darah Jadi Banyak Banyak Makan Sayur Dan Buah-buahan Ibu Tanda Leokimia Beda Kalau Leokimia Beda lagi Lanjut Ya Nah Ini Leokimia Kimia Putih Ya Bu Iya Kalau Leokimia Itu adalah Sel darah Putih Tepat Sekali Andrew Penyakit Yang terjadi Karena Diproduksinya Sel darah Putih Berlebihan Tadi kan Kurang lebih 7.000 Per Millimeter Kubik Ternyata Dia produksinya Sangat Banyak Bisa 10.000 Ke atas Nah Ini Apa Akibatnya Dia akan Mengerasakan Yaitu Badannya Lemah Kurang Napsu Makan Sering Memisan Sering Mengalami Pendarahan Digigi Dan Gusi Lalu Sering Merasakan Nyeri Pada Sendi Dan Bagian Tulang Belakang Nah Leokimia Ini Dia Biasanya Disebut Dalam Bahasa Sehari-hari Namanya Kanker Darah Jadi Dia Kalau Tidak Di Tangan Cepat Dan Dibawa Ke Dokter Dia Kan Berbahaya Dan Di Bawah Penanganan Dokter Lanjut Hemofilia Ini Penyakit Darah Sukar Membeku Nah Hemofilia Ini Penyakit Menurun Biasanya Dari Orang Tua Akan Diturunkan Melalui Gen Ini Ke Anak Nah Dia Sifatnya Lethal Lethal Itu Artinya Mematikan Jadi Biasanya Kalau Orang Tua Mengandung Gen Hemofilia Bapaknya Juga Menghasilkan Anak Yang Penyakit Hemofilia Biasanya Bertahan Hidup Itu Sangat Sebentar Karena Penyakit Tidak Matikan Atau Ketika Lahir Bisa Langsung Meninggal Lanjut Ya Ada Hipotensi Ada Lawannya Adalah Hipertensi Hipo Itu Tekanan Dara Rendah Hipotensi Sedangkan Hipertensi Tekanan Dara Tinggi Yang Hipotensi Dulu Kita Bahas Rendahnya Tekanan Darah Biasanya Tekanan Darah Manusia Normal Itu 120 Per 80 Nah Kalau Di bawah Itu Misalkan 90 Per 60 Ini Biasanya Diritensi Kalau Kita Kepus Kesmas Atau Kedokter Nah Gejala Yang Derasakannya Apa Pusing Lemas Pandangan Burang Kehilangan Keseimbangan Dan Dapat Menyebabkan Kehilangan Kesadaran Atau Pingsan Cara Mengatasinya Gimana Biasanya Kita Istirah Dulu Duduk Atau Berbaring Dan Menghentikan Semua Kegiatan Yang Lalu Perbanyaklah Minum Air Putih Kalau Hipertensi Atau Tekanan Darah Tinggi Itu Dia Di Atas 140 Per 90 Nah Gejalanya Apa Kepalanya Biasanya Terasa Sakit Atau Nyeri Angkuk Di Leher Bagian Belakang Itu Kuge Lalu Jantung Berbubar Sesak Nafas Jika Terlalu Lelah Nah Penderita Hipertensi Ini Berpotensi Mengalami Serangan Jantung Dan Stroke Jadi Tekanannya Sangat Tinggi Harus Di Tangan Secepat Mungkin Karena Bisa Memangkan Pemburu Darah Di Otak Itu Pecah Nah Dia Bisa Stroke Nah Cara Mengatasinya Itu Dengan Mengurangi Makanan Yang Banyak Memanggara Memperbanyak Minum Air Putih Tidak Merokok Dan Olahraga Teratur Penyakit Berikutnya Adalah Wasir Atau Ambeien Wasir Atau Ambeien Ini Dia Terjadi Daerah Membuluh Darah Vena Yang Terjadi Di Sekitar Anus Dan Dapat Menyebabkan Pendarahan Berarti Jadi Kalau Lagi Puk Itu Biasanya Ada Campuran Darahnya Dan Sangat Sakit Kalau Lagi Duduk Nah Ini Masih Disebabkan Terlalu Keras Saat Mengejan Ketika Buang Air Besar Atau Bisa Juga Karena Sembelit Atau Susah Air Besar Bukan Kurang Makan Buah Dan Sayur Lalu Kalau Farises Dia Kelebaran Pembuluh Venanya Di Bagian Kaki Biasanya Yang Sering Terjadi Di Betis Dia Tampak Kayak Urat Urat Gitu Loh Konjelan Berkelok Berwarna Biru Atau Ungu Farises Ini Biasanya Bisa Terjadi Karena Kebiasaan Berdiri Yang Terlalu Lama Atau Bisa Karena Kegemukan Dan Ketika Masa Kehamilan Lalu Ada Sklerosis Sklerosis Ini Karena Terbentuknya Krak Keras Atau Plak Di Bagian Dalam Dinding Pembuluh Nadi Bila Krak Tersebut Terbentuk Dari Lemak Disebut Dengan Ateros Sklerosis Jadi Menghalangi Dia Nempel Di Pembuluh Darah Jadi Nanti Kurang Lancar Aliran Darah Kita Sedangkan Kalau Terbentuknya Dari Zatapur Disebut Dengan Arterios Sklerosis Nah Adanya Penumpukan Krak Pada Dinding Pembuluh Darah Menyebabkan Pembuluh Darah Menyempit Sehingga Dapat Memicu Terjadinya Hipertensi Penyakit Jantung Dan Stroke Nah Ada yang Namanya Jantung Koroner Terjadi Karena Adanya Penumpukan Kolesterol Pada Dinding Pembuluh Arteri Koroner Arteri Koroner Adanya Dikat Jantung Nah Biasanya Aliran Darah Jadi Tersumbat Nah Kalau Tersumbat Itu Bisa Dengan Tiba-tiba Dia Mengalami Makanan Yang Mengandung Kolesterol Stroke Yang Terakhir Disebabkan Karena Pecahnya Tadi Pembuluh Darah Di Otak Sehingga Sarap-sarap Yang Ada Di Otak Tidak Memperoleh Cukup Oksigen Nah Ini Menyebabkan Kerja Sarap Terganggu Biasanya Disebabkan Oleh Hipertensi Jadi Biasanya Kalau Stroke Ringan Itu Dia Jadi Misalkan Sebelah Kanan Nggak Bisa Gerak Atau Sebelah Kirinya Yang Gak Bisa Gerak Ada Juga Yang Serup Total Benar-benar Tumpunya Gak Bisa Digerak Yang Lumpuh Itu Mengenai Pembahasan Mengenai Penyakit Pada Sistem Peridaran Darah Lalu Upaya Apa Saja Sina Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Menjaga Kesehatan Dan Menghindari Jenis-jenis Penyakit Yang Mengerikan Tersebut Pertama Olahraga Teratur Menjaga Pola Makan Dengan Makan Makan Yang Bergizi Dan Seimbang Memilih Makan Yang Tidak Banyak Mengandung Lemak Istirahat Dan Tidurnya Cukup Tidak Merokok Dan Tidak Minum Minuman Beralkokok Itu Langkah-langkahnya Agar Kita Tetap Sehat Oke Sampai Sini Ada Pertanyaan Anak-anak Ada Pertanyaan Tidak 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 Jelas ya Oke Sekarang Jam 9.10 Nah Anak-anak Kita kan sampai Jam 9.30 Baiklah Nanti PowerPointnya Akan Ibu Share Melalui Google Classroom Dan Ada Quiz Lima Soal Pilihan Ganda Yang harus Kalian Perjakan Paling Telat Dikumpulkan Atau Disubmit Jam 10 Oke Paham ya Sudah jelas ya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Apanya Dibagi Kermetnya Apanya Sih Gak Kedengeran Kermedial Soalnya Nanti Kalau pelajarannya Bakal Diberikan Nggak Nanti Google Classroom Nanti Siang Bu Nanti Filenya Bokal Diberikan Nggak Bu Apanya File pelajarannya Apa Apa File pelajarannya Akan Diberikan File Pekerja File File Akan Diberikan Di Google Classroom Altyazı